Selasa 30 Mei 2017, nampak warga pemilik hak ulayat dari 3 distrik yang tanahnya terkena dampak pembangunan pemerintah daerah meminta ganti rugi kepada Pemda Kabupaten Sorong, khususnya kepada Musa Lasarus Malagam Asisten 3 Sedda Kabupaten Sorong yang selama ini mengurus masalah ganti rugi hak ulayat kepada warga setempat. Maksud kedatangan warga sendiri bertujuan meminta mediasi kepada pihak Polres Sorong agar ada kejelasan terkait dana ganti rugi yang belum diselesaikan secara tuntas. Di sisi lain, masyarakat meminta kepada pihak kepolisian agar menangkap sejumlah oknum pemerintahan yang diduga telah melakukan penyelewengan dana ganti rugi. Bahkan sejumlah warga meminta agar segera menangkap oknum tersebut tanpa harus melalui mediasi karena dianggap sudah mengecewakan warga yang hanya diberikan janji perlunasan ganti rugi tanpa ada realisasi yang jelas. Ini saya kasih jalan untuk Bapak-Bapak peyawang gini. Kalau bisa Pak, cara mediasinya bagaimana Pak Malagam? Mediasi Malagam kemarin supaya dipilih penjelasan kepada masyarakat. Ini bagus, jadwal pembayarannya kapan. Pernah kan sudah dua kali saya bilang di atas. Pak Malagam berikan jadwal pembayaran supaya masyarakat itu jangan datang terus di kantor bupati. Kita sudah bicara. Sekarang Kapolres mau turun bicara. Ini sudah. Janjinya ini ya siapa? Dari dengaran. Jadi sekarang ini mari kita masyarakat ini saja ya. Sekarang ini kita kembalikan buat Bapak berdoa yang sudah bantu kita mulai dari suman perdua minggu ini. Supaya komunikasi langsung dengan Pak Malagam. Karena uang ini bukan masih diproses lagi di keuangan tidak. Sudah turun di tangan mereka untuk membayar. Kenapa? Karena dua miliar mereka sudah pakai bayar. Jadi ini yang kalau sudah Pak, sudah disampaikan dari Pak, nanti kami ini mempengaruhkan masyarakat. Kami ini bikin yang tidak-tidak punya. Nanti tidak bagus. Dari Kebupatan Sorong, Papua Barat, tim Liputan mengabarkan. Tidak ada alasan apa-apa lagi. Besok pagi palang, mata dunia tahu. Bapak agama dan Bupati dipanggil. Tidak usah bicara yang lain-lain.